Memasuki berita yang pertama, pemirsa materi perkuliahan yang bersifat teori dapat menimbulkan keposanan karena berbeda dengan praktek dalam sebuah industri. Untuk itu, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik UB, menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan pelaku industri migas dan kosmetik. Kuliah tamu ini bertujuan untuk memperkecil gap atau jarak antara teori dalam perkuliahan dengan praktek nyata dalam industri. Melalui informasi dalam kuliah tamu, mahasiswa mendapatkan ilmu baru dalam mengelola industri. Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik UB, menggelar kuliah tamu yang membahas praktek transformasi industri dengan pendekatan teknologi digital. Kuliah tamu tersebut menghadirkan dua narasumber dari SKK Migas dan PT Paragon. Menurut dosen sekaligus Ketua Panitia Angga Akbar, kuliah tamu ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan ilmu baru kepada mahasiswa dalam melakukan transformasi digital pada sebuah perusahaan. Transformasi tersebut penting agar perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Ini bermula dari kalau di kelas sebenarnya mahasiswa itu dalam perkuliahan mendapatkan materi tentang analisa data, transformasi digital, big data, kemudian artificial intelligence. Harapannya mahasiswa hari ini benar-benar mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang penerapan keiluman yang sudah diajarkan itu. Jadi seringkali kita dapatkan itu mahasiswa itu kurang bergairah dalam belajar. Itu bukan karena mereka nggak bisa sebenarnya, tapi nggak paham sebenarnya ilmu yang dipelajari itu nanti kalau kerja atau di luar sana diterapkannya untuk apa. Jadi harapannya dengan kuliah tamu ini selain memberikan wawasan, bisa juga memberikan rincat segairah gitu ya. Passionnya nanti lebih mantap lagi, lebih passionate lagi dalam belajar. Memang akan selalu ada gap, selisih antara apa yang diajarkan di kelas, yang basisnya teori, dengan apa yang dikerjakan di dunia industri, yang basisnya praktek. Harapannya dengan kuliah tamu, dengan kerjasama ini, hari ini kita materinya dari SKK Migas, jadi memberikan wawasan tentang penerapan transformasi digital di industri Migas, dan yang kedua dari PT Paragon menjelaskan inovasi bisnis terkait transformasi digital di dunia manufaktur, khususnya kosmetik. Harapannya itu akan terkikis, selisih antara yang diajarkan di kampus dengan praktek di dunia industri itu akan semakin sempit, sehingga nanti apa yang kita ajarkan, apa yang kita deliver di kelas itu sepenuhnya sesuai, match dengan kebutuhan industri. Selain itu, melalui kuliah tamu ini, Departemen Teknik Industri berharap dapat memperkecil gap atau jarak antara materi perkuliahan yang bersifat teori dengan praktek langsung dalam sebuah industri. Dengan gap yang semakin kecil, pihak Departemen berharap mahasiswa dapat semakin bersemangat dalam mengembangkan ide digitalisasi.